Intro Salam sejahtera Sobat Sabi Pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang tidak disiplin? Atau bahkan anda sendiri juga pernah tidak disiplin? Memang disiplin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Karena memang melakukannya perlu komitmen yang sangat besar Namun ternyata hal yang sulit dilakukan ini Membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia yang melakukannya Taukah saudara banyak sekali kegagalan di dunia terjadi hanya karena manusia kurang disiplin? Yuk kita cari tahu apa saja yang menjadi keuntungan orang yang memelihara kedisiplinan Dan kerugian orang yang tidak mau belajar untuk disiplin Intro Sobat Sabi Hal pertama yang ingin kita dalami adalah apa sih arti disiplin itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Disiplin memiliki arti taat pada peraturan Serta tertib dan ratur Nah apa saja yang menjadi keuntungan menjadi orang yang disiplin? Pertama-tama Orang yang disiplin tentunya adalah orang yang taat pada peraturan kan? Hasilnya? Pasti orang tersebut jauh dari rasa takut Mari kita belajar dari hal sederhana yang serap kali kita lakukan Misalnya berkendara Jika kita mengikuti peraturan selama kita berkendara Tentu kita akan merasa aman Jauh dari rasa takut ditangkap oleh polisi Karena kita tidak melanggar apapun yang dilarang Kita juga akan membawa diri kita untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi karena kelalaian kita Karena kita tidak disiplin Begitu juga ketika kita menjadi orang yang taat pada firma talah Tentu kita juga menjauhkan diri kita dari rasa bersalah Sehingga kita juga tidak dikejar oleh rasa takut Yang kedua Disiplin memiliki arti tertib dan ratur Pernahkah kita mendengar orang berkata Bisa karena biasa Ya benar sekali Kita bisa karena kita biasa melakukannya Ketika kita melakukan segala sesuatu secara tertib dan teratur Maka kita juga akan menjadi lebih fasih dalam melakukannya Seorang yang secara disiplin melatih talentanya Misalnya bermusik Tidak hanya akan menjadi lebih mahir dalam melakukannya Bahkan talentanya itu akan senantiasa berkembang setiap kali ia melatihnya Karena selama ia melatihnya Ia tidak hanya berlatih hal yang sama Namun juga pasti dia akan menemukan hal-hal baru Yang mampu memperkaya, memperindah permainan musiknya Sebaliknya bila seorang tidak memiliki kedisiplinan Dalam melatih talentanya Mungkin suatu saat Malah ia akan kehilangan talentanya itu Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 9 ayat 27 Mengingatkan betapa pentingnya disiplin itu Terus Rasul Paulus mengatakan Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Melatih menguasai tubuh itu butuh kedisiplinan Bila kita melakukannya setengah-setengah Maka kita tidak akan dapat menikmati kebaikan yang dihasilkan dari kedisiplinan Bahkan kita akan kehilangan banyak hal baik yang sesungguhnya dapat kita peroleh dengan menjadi disiplin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!